Intro Innalillahi wa inna ilahi roji'un Duka Ustadz Yusuf Mansur Selamat jalan untuk selamanya Namun sebelum lanjut Pastikan sahabat sensasi selap Telah menekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu Agar tidak ketinggalan berita menarik dari channel ini Jika sudah, mari kita bahas Dikutip sensasi selap dari berita DIY kabar duka kembali menyelimuti tanah air Kabar duka ini datang dari Ustadz Yusuf Mansur Kabar kematian memang selalu membuat manusia kaget Apalagi jika kabar tersebut datang dari kerabat atau teman Meninggal secara tiba-tiba tanpa ada gejala sakit Pengetahuan manusia tentang kematian Memang sangat terbatas Berbicara tentang kematian setiap manusia Telah ditentukan garis takdir kematiannya Apabila waktunya sudah tiba Tidak satu pun dari kita bisa menghindar dari yang namanya kematian Soal kematian, kapanpun dan dimanapun manusia itu berada Ajal tidak bisa ditunda Manusia akan meninggal sesuai garis takdir yang telah ditentukan oleh Allah SWT Kepastian akan kematian setiap hamba ini sudah dijelaskan dalam Al-Quran Kematian adalah penghentian permanen dari Irreversibel dari semua fungsi biologis yang menopan organisme hidup Kematian otak kadang-kadang digunakan sebagai definisi hukum kematian Sisa-sisa organisme yang sebelumnya hidup biasanya mulai membusuk sesegera setelah kematian Semoga almarhum diampuni segala dosa-dosanya Dilapankan kuburnya serta tak lupa Semoga keluarga yang ditinggalkan senantiasa diberikan keikhlasan dan ketabahan Amin ya robbal alamin Kiai Haji Ahmad Nawawi Abdul Jalid meninggal dunia pada hari Minggu 13 Juni 2021 sore Kiai Haji Ahmad Nawawi Abdul Jalid juga merupakan mustasar pengurus besar Nahdlatul Ulama PBNU Kabar duka ini disampaikan salah satu pencerama kondang Ustadz Yusuf Mansur Melalui akun Instagramnya yang sudah terverifikasi Dapat berita duka dari Tulis Yusuf Mansur di Instagramnya Selain itu Yusuf Mansur juga menjelaskan bahwa pesantrennya Da'arul Quran juga akan melaksanakan Juga akan melaksanakan sholat gaib untuk mendoakan almarhum Kiai Haji Ahmad Nawawi Abdul Jalid Insya Allah kami darul da'arul Quran nyalatin gaib di pondok tambahnya Salam buat keluarga Kiai Haji Ahmad Nawawi Abdul Jalid dan keluarga besar Ponpes Sidogiri Pasuruan Lahu Walana Fatihah Ungkasnya Sebelumnya ucapan Mela Sungkawa juga disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Kamanan Menko Polhukam Mahfud MD Melalui akun Twitternya Mahfud MD turut berduka cita atas wafatnya Nawawi Abdul Jalid Sekian dari video ini, terima kasih sudah menonton Jangan lupa like dan share Nantikan video menarik selanjutnya dari Sensasi Sela Sampai jumpa lagi Jangan lupa like dan share